ya halo teman-teman seperti yang saya katakan kemarin bahwa sekarang kita akan menanam bawang merah nah bagaimana menanam bawang merah yang bagus nah yang pertama kita akan mulai nanti dengan memilih benih bagaimana memilih benih yang bagus kemudian baru ke lahan dan menanam serta perawatannya ya mudah-mudahan ini bakal bermanfaat buat teman-teman semuanya yang memang ingin menanam bawang merah untuk skala produksi ataupun skala hobi saja ya ini bawang merah yang kemarin sudah kita potongin kenapa kita memilih bawang merah sorry bukan kenapa ya jadi bagaimana caranya kita memilih benih bawang merah yang pertama kita harus tahu jenis bawang merahnya yang akan kita tanam itu apa misalnya kita mau tanam benih dari brobes ataupun dari nganjuk monggo varitasnya banyak ada bima ada taju dan lain sebagainya nah kemudian yang pertama harus diperhatikan ditanyakan adalah bawang merah ini umurnya berapa karena kalau untuk benih itu umur panennya harus lebih lama nah kalau bawang merah biasa itu bisa 55 hari atau 60 hari sudah dipanen tapi kalau bawang merah yang mau digunakan untuk benih itu umurnya harus diatas 70 hari jadi dia lebih tua kemudian yang kedua setelah tua bawang merah itu harus disimpan selama minimal 2 bulan jadi setelah panen itu tidak bisa langsung ditanam tapi harus disimpan dulu 2 bulan nah kenapa supaya bawang merah nanti ketika ditanam itu sudah langsung bisa tumbuh nah cirinya bagaimana nanti kalau kita potongin ini akan terlihat di ninya ini sudah mulai menghijau artinya sudah mulai ada semacam tunas-tunas yang siap untuk tumbuh nah itu cirinya kemudian umur sudah ini sudah nah kalau kita mau nanya lagi ya bebas dari penyakit ya harusnya jadi karena bawang merah ini sangat rentan terbawa bakteri dan lain sebagainya makanya kita harus memilih benih yang bebas penyakit tapi itu lumayan susah ya kalau kita beli dari petani nah kemudian besarnya bawang seberapa nah yang paling bagus sih untuk bibit sih kalau ini termasuknya besar-besar nah ini besar-besar jangan ditiru ya artinya karena kita belinya saya kemarin itu gak tahu barangnya seberapa jadi memang besar nah kemudian kata sellernya bahwa musim ini memang bawangnya bagus-bagus jadi besar-besar jadi gak apa-apa tapi yang paling bagus segini nih 1 jadi dia tidak pecah 1 kemudian besarnya sekitar 0,3 sampai 0,5 mm ya diameternya ya jadi diameternya segitu kalau ini sebenarnya kebesaran ya apalagi ini kebesaran kan nah kenapa kok kecil ini jadi supaya tonusnya nyampe jadi benih bawang kalau misalnya segini-gini dengan yang segini kan lebih banyak yang ini nanti yang ini nah seperti itu kemudian tumbuhnya juga akan lebih seragam ya kalau benihnya itu rata nah kemudian setelah tahu kita memilih benih yang bagus selanjutnya untuk persiapan tanam kita harus potong bawang merah itu sepertiga bagian di ujungnya nah hal ini bertujuan untuk apa agar bawang merah itu terangsang untuk tumbuh dan tumbuhnya itu seragam ya selamat menikmati nah sobat tani seperti ini jadi kita potong ujungnya sepertiga bagian nah ini seperti ini nah ini kan sudah kelihatan nih mau tumbuh nih nah ini yang namanya calon tuna jadi ini saya katakan tadi tandanya bawang merah sudah disimpan minimal 2 bulan kalau lebih lama lagi ini pasti sudah mulai gede dan bahkan sudah cepat panjang kalau dipotong nah ini pemotongannya kemarin nah jadi sobat tani kalau misalnya mau menanam hari ini dipotongnya itu kemarin jadi supaya apa ya benih sudah mulai tumbuh tuh sudah mulai kan nah disimpan dulu satu malam disimpan satu malam baru hari ini ditanam ya nah kemudian seberapa motongnya motongnya itu sepertiga ujung ya nah ini yang pas nih sepertiga ujung jadi disisakan dua per tiga nah kalau yang ini yang ini terlalu ya terlalu kebawahan nah ini lumayan ini juga kalau yang seperti ini kemudian ada lagi kalau yang ini terlalu di ujung jadi kurang nah jadi kita lihat ini yang terlalu kebawahan jadi kita lihat disini nah ini yang pas nah kan pas kemudian ini yang terlalu di ujung oke nah ini yang oh sorry ini yang terlalu pangkal kebanyakan setengah dia nah ini yang terlalu di ujung nah jadi itu ya motongnya yang ini ya nah ini ini yang pas terlalu di ujung selamat menikmati ya demikian sobat tani kita sudah memilih bawang merah mudah bukan memilihnya nah nanti sobat tani bisa praktekan langsung di rumah bisa menggunakan polybag meskipun kita pernah tutorial pakai polybag ini kita tutorial pakai lahan ya mudah-mudahan kita praktek kali ini akan berhasil dan menghasilkan bawang merah yang banyak nah setelah ini kita akan melihat kepersiapan lahannya seperti apa dan penanamannya seperti apa ya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya rumah agro tani informasi dan invitasi pertanian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati